Halo apa kabar kalian semua jadi kali ini kita mau ngebahas lagi salah satu karakter di game bliss yaitu kali ini ialah si Ichigo UR ya jadi kita langsung saja lihat spesialisnya jadi Ichigo UR ini spesialisnya yaitu dia support kemudian bisa dia itu rage recovery jadi itu dia bisa memulihkan rage tim kita jadi sekarang langsung saja baca skill-skill dari Ichigo skill pertama memberikan damage ke musuh tunggal jadi serangannya itu single target kemudian ada 70% kemungkinan untuk membuat musuh silent untuk satu ronde oke jadi serangan single target kemudian ada 70% kemungkinan untuk membuat musuh itu silent untuk satu ronde dan juga menurunkan defense target sebesar 30% selama dua ronde oke mantap sekali nurunin defense target sebesar 30% untuk dua ronde skill damage nya 170,6% plus 540 dan sekarang kita beralih ke ultimate nya jadi rage skill atau ultimate si Ichigo ini memberikan damage ke semua musuh jadi serangannya itu AOE kemudian meningkatkan tingkat meningkatkan damage ya barisan belakang sekutu sebesar 12% selama dua ronde jadi damage di barisan belakang sekutu kita ini atau tim kita ini naik sebesar 12% untuk dua ronde waduh mantap sekali dan menyebabkan barisan belakang sekutu memulihkan 120 rage setelah dia ultimate waduh ini sangat bermanfaat sekali ya kemudian skill damage 140,6 plus 756 dan sekarang kita lihat dari limit break bintang 4 nya yaitu nambahin HP sebesar 12,3% dan sekarang kita lihat dari limit break bintang 4 nya oke kita baca pasif skill saat musuh menyerang Ichigo dia akan mendapatkan 1 tumpukan atmosphere ntar dijelasin atmosphere itu apa hingga maksimum 4 tumpukan di 3 tumpukan atmosphere Ichigo mengeluarkan rage attack nya atau ultimate nya menyebabkan semua sekutu memulihkan rage attack waduh juga barisan belakang ya dia memulihkan rage attack nya oke jadi atmosphere itu setiap tumpukan meningkatkan damage karakter dan pengurangan damage sebesar 4% jadi kalau ditumpuk 4 kali ya 4 kali 4 jadi 16% waduh mantap sekali kemudian disini damage reduction rate nya 9% dan effect reduction nya increase nya yaitu 12% sekarang kita langsung lihat dari skill skill si Ichigo kita tes disini aja ya oke semoga kuat lawan level 14 waduh ini masih lemah oke gapapa kita solo aja ya si Ichigo ya oke kita battle dan kita mulai oke ini skill pertama waduh langsung meninggal ayo dibalas oleh si Ichigo oke ini dia skillnya wah ngasih payung ya ada 70% kemungkinan untuk nge silent karena musuhnya sudah mati ya kita tidak bisa melihat silent yang penting kita itu sudah bisa melihat skill nya oke dan ini adalah ultimate dari si Ichigo serangan AOE waduh langsung meninggal dunia ya mantap sekali oke mungkin itu saja pembahasan tentang si Ichigo terima kasih sudah menonton dan bye bye